Hey, welcome to Hex 6 Room Apakah kalian percaya dengan adanya suatu kelompok misterius dengan power yang sangat besar yang konon mereka ini telah mengontrol berjalannya dunia melalui sektor pemerintahan, media, ekonomi, sains bahkan sampai ke dunia hiburan seperti perfilman dan musik yang itu semua mereka lakukan untuk kepentingan kelompok mereka sendiri terlepas dari percaya atau tidak, pembahasan ini akan tetap menjadi menarik untuk hiburan atau mungkin malah bisa membuka mata kita kepada semua spekulasi yang ada Lady Gaga nama yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita seorang penyanyi asal Amerika yang sangat terkenal lagu Poker Face yang rilis pada tahun 2007 berhasil membuat dirinya kemudian dikenal di seluruh dunia Banyak sekali pembahasan tentang Lady Gaga dari penampilannya yang nyentrik sampai lagu-lagu dan video klipnya yang menuai banyak kontroversi karena dianggap membawa pesan-pesan tersembunyi Lalu, apa hubungannya Lady Gaga dengan kelompok misterius yang memiliki super power itu yang sudah aku sebutkan tadi di awal? Yap, banyak sekali teori konspirasi yang menyebutkan bahwa Lady Gaga adalah salah satu artis yang ketenaranya didapatkan dari bantuan suatu kelompok misterius yang memiliki super power tersebut atau mungkin kelompok ini biasa kita sebut dengan Illuminati atau banyak juga yang menyebutnya sebagai kelompok satanik penyembah iblis Lady Gaga dianggap telah ditunjuk oleh kelompok Illuminati untuk menyebarkan paham satanisme melalui lagu-lagu dan video klip-video klipnya Lalu, apa yang membuat banyak orang berpikir seperti itu? Nah, disini aku akan membahas secara detail salah satu lagu dan video klip dari Lady Gaga yang dianggap sebagai bukti bahwa Lady Gaga memang utusan dari Illuminati So, langsung aja berikut ini adalah teori konspirasi hubungan antara Lady Gaga dan kelompok elit satanisme Lady Gaga Alejandro Secara lirik, sebenarnya lagu ini biasa saja seperti menceritakan tentang sebuah hubungan percintaan yang komplikated Namun, semua ini kemudian jadi membingungkan saat kita mendengarkan lagu ini sambil menonton video klipnya karena simpelnya cerita yang dibawakan dari liriknya itu benar-benar tidak tergambarkan dari video klipnya Video klip dari Alejandro ini lebih terkesan memiliki banyak sekali pesan tersembunyi yang ingin disampaikan dan ditanamkan kepada penontonnya Nah, dari situlah kemudian timbul spekulasi bahwa sebenarnya lirik dari lagu Alejandro ini memiliki arti lain Ada sebuah teori konspirasi yang kemudian mencoba membedah lirik dari lagu Alejandro ini dan kemudian menyesuaikannya dengan video klipnya Muncullah kemungkinan bahwa nama-nama yang disebut di lagu Alejandro ini sebenarnya hanya simbolik untuk menggambarkan nama lain yaitu Alejandro untuk nama lain Tuhan Fernando untuk nama lain Yesus Roberto untuk nama lain roh kudus dan Babe untuk sebutan lain dari anak Kenapa begitu? Apa maksudnya? Kita lanjut ke room yang berikutnya Room No. 2 Bagian lirik yang barusan itu adalah bagian yang terus diulang-ulang bahkan hampir seluruh lagunya itu hanya mengulang-ulang lirik tersebut Seperti hal itu sangat ditekankan secara terus-menerus Dan jika kita artikan bagian lirik tersebut dan kita masukkan teori konspirasi yang menyebutkan bahwa Alejandro itu adalah nama untuk menggantikan nama Tuhan Fernando itu adalah nama untuk menggantikan nama Yesus Roberto menggantikan nama roh kudus dan Babe menggantikan kata anak maka lirik tersebut akan menjadi seperti ini Wow! Gila sih! Ini gila sih! Menurutku ini gila banget kalau memang lagu itu dimaksudkan seperti itu Tapi disini aku gak mau komentar lebih dan kalian juga jangan menyimpulkan apapun dulu karena kita pun belum selesai Jadi simpen dulu nih komentar kalian Kita lanjut kenapa liriknya bisa dispekulasikan memiliki arti seperti itu Kita masuk ke room yang berikutnya Room No. 3 Video klip Alejandro ini memiliki banyak sekali pesan tersirat yang kemudian dijadikan acuan untuk mengartikan maksud dari lirik lagu tersebut So, kita langsung aja breakdown beberapa part dari video klip ini Pada bagian ini, sekumpulan orang membawa Peti Mati dan Lady Gaga berjalan di depannya Dengan membawa sesuatu yang terlihat seperti daging merah yang terikat oleh besi berduri dan tertancap paku Hati merah ini diartikan sebagai sebuah simbol yang menggambarkan scared heart atau hati kudus Apa itu scared heart? Scared heart adalah pendarahan hati Tuhan untuk umat manusia dalam kepercayaan agama Kristiani Dan setelah itu, terdapat lirik Nah, bagian inilah yang kemudian langsung memunculkan banyak pertanyaan Apa hubungannya Alejandro dengan Peti Mati dan simbolik scared heart? Dan lagi, Alejandro tidak digambarkan seperti layaknya seorang pria di video klip ini Tapi lebih ke sesuatu yang lebih dalam lagi So, kita lanjut dulu aja Selanjutnya, Lady Gaga sedang berbaring dengan memakai pakaian menyerupai pakaian biharawati Hanya saja, yang Lady Gaga pakai berwarna merah Selain itu, dia juga memegang tasbih Pada bagian ini, kita dapat melihat Lady Gaga memandang ke langit Sambil menyanyi atau dengan kata lain berseru dengan kata-kata Saat menyebut Alejandro, Lady Gaga mengangkat dua tangannya ke langit Disinilah kemudian dapat dispekulasikan bahwa saat Lady Gaga memanggil Alejandro Dia sedang berbicara kepada Tuhan dengan pakaian yang menyerupai seperti biharawati Stop! Please just let me go, Alejandro Stop! Lepaskanlah aku, Alejandro Ini diartikan sebagai rejection atau penolakan Lady Gaga kepada Tuhan Ya, sebenarnya pesan-pesan simbolik seperti ini dalam video klip Alejandro ini sangat banyak sekali Tapi ya, aku nggak bakal terusin buat pembahasan bagian video klip-video klipnya Karena banyak banget bagian-bagian yang menurutku kayak nggak pantas buat ditayangin So, kita langsung lanjut ke room yang berikutnya Pada room ini, aku akan menunjukkan adanya simbol-simbol yang dianggap sebagai simbol Illuminati Atau penyembah setan yang ada pada sepanjang video klip dari Alejandro ini Pada bagian ini, kita bisa melihat ada beberapa orang yang mereka berdiri di belakang Dan membawa besi-besi yang berbentuk seperti sebuah simbol Yaitu adalah yang pertama Dan yang kedua Ya, dari dua simbol ini, kita udah nggak asing lagi lah Kita tahu artinya apa dan kita tahu apa maksudnya Namun, di belakang itu sebenarnya ada dua simbol lagi Yaitu keduanya simbol lingkaran Nah, di sini nih yang aku sebenarnya nggak terlalu paham Kenapa ada simbol lingkaran di sana? Apakah memang ada simbol satanik yang berbentuk lingkaran? Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah Pada bagian ini, kita bisa melihat riasan dari Lady Gaga Ya, kalau kita lihat bentuknya menyerupai seperti kepala kambing Atau bisa disebut juga Bapomet Head Yang dimana Bapomet Head ini adalah sebuah simbol dari satanisme Setelah itu, pada adegan berikutnya Lady Gaga membuka salah satu penutup matanya Dan kamera langsung fokus ke satu mata saja Yang dimana ini dianggap sebagai simbol Pada bagian berikutnya, kita bisa melihat pakaian dari Lady Gaga Yang dimana dihiasi dengan gambar-gambar salib yang terbalik Yang dimana salib terbalik ini adalah sebuah simbol yang berarti anti-Christ Atau anti-ketuhanan Nah, makin gelap nih di sini So, kita langsung lanjut aja ke room yang berikutnya Dan ini adalah room yang menurutku paling serem sih Back masking adalah sebuah teknik dalam proses perekaman Yang dimaksudkan untuk menanamkan sebuah pesan secara terbalik di dalam rekaman tersebut Teknik ini udah lama banget dilakukan Dan pertama kali itu diperkenalkan oleh The Beatles Lalu semenjak itu kemudian banyak juga artis-artis atau penyanyi-penyanyi Yang mereka menanamkan pesan-pesan tersembunyi di lagunya secara terbalik Salah satunya Lady Gaga ini Nah, di lagu Alejandro milik Lady Gaga ini Ternyata juga memiliki pesan back masking Ya, kalian siap-siap aja karena Di bagian ini aku juga akan memperlihatkan video klipnya Lalu kalian artikan liriknya Ya, kalian lihat aja dulu deh Ya, setelah kalian lihat Kalian menonton dan mendengarkan pesan back masking dari lagu Alejandro ini Apa yang ada di pikiran kalian? Apa yang kalian simpulkan? Dan kira-kira apa pesan yang ingin ditanamkan Lady Gaga Kepada para pendengarnya? Silahkan komen di bawah Artikel yang tadi itu, itu gak sengaja aku temuin di Google Waktu aku riset tentang Lady Gaga dan Illuminati ini Tapi, aku menemukan sebuah keanehan disini Dimana artikel tadi ditulis oleh Tribun Oke, yang dimana itu adalah salah satu media yang bisa dipercaya Nah, setelah aku menemukan artikel itu Aku mencari artikel yang lainnya Yang membahas hal yang sama Tapi ternyata aku hanya menemukan satu artikel lagi Yang dimana artikel tersebut hanya mengkopi dari Tribun Jadi, intinya ya cuman ada satu artikel Yang membahas tentang Lady Gaga Yang mengakui bahwa dirinya pernah masuk jadi anggota Illuminati Di dalam artikel tersebut, dituliskan bahwa dia mengambil sumber dari media internasional Nah, karena aku membaca hal itu Jadi, aku langsung cari nih Media internasional Yang membahas tentang Lady Gaga yang mengakui bahwa dirinya adalah Illuminati Dan hasilnya adalah 0 Benar-benar gak ada Nah, ini dia Aku jadi bingung nih Ini artikel itu nemuin informasi ini dari mana Dan artikel ini pun sebenarnya terbit pada tahun 2017 Yang berarti udah 2 tahun yang lalu Setelah itu pun Gak ada sama sekali berita yang membahas hal ini lagi Ini aneh sih menurutku Kenapa hanya ada satu artikel Dan bahkan artikel internasionalnya pun gak ketemu Yang paling aneh Gak ada berita lanjutan dari berita tersebut Ya, kemungkinannya hanya dua Antara Pertama, artikel ini hoax Yang dimana dikarang ditulis oleh orang yang tidak bertanggung jawab Atau yang kedua Semua artikel itu hilang Entah kemana Atau ada yang menghapus Ya Who knows So, itu aja video kali ini Dan ya Kalau kalian pengen aku bahas hal yang lain lagi Yang semacam ini Dengan topik seperti ini Atau apapun Silahkan Komen di bawah Nanti aku akan bacain Dan aku akan mencari Komen yang paling menarik Dan paling banyak di request So, itu aja video kali ini Jangan lupa buat kalian semua like Comment dan subscribe Jika kalian suka dengan konten yang ada di channel ini Yang terakhir Bye Ah It's behind you Now Now